Halo, kali ini saya akan kasih tau cara install TORP Note 5 Pro atau Note biasa Anti-rollback atau anti-nordback ini maksudnya, ya, lu gak bisa dipasang TORP HP lu kalau ada tulisan anti-rollback atau non-rollback pertama-tama, anda hidupkan HP anda dulu pastikanlah anda HPnya keadaan UBL, kalau belum UBL, kalau gak ngerti UBL, udah buang aja HPnya terserah, terserah HP anda ini kok bukan HP saya oke habis itu, ini bahannya tiga ini install dulu, apakah ADB anda udah install atau belum, kita extract dulu ya serah, oke udah pencet kalau lu mau install, install aja kalau gak mau install, yaudah buka folder yang atas aja oke karena gua udah install, jadi yaudah open cmd, ini lebih mudah dari pada lu klik kanan dan tombol shift lumayan lama, mendingan lu klik comment open comment cmd, oke abis itu TWRP ini TWRP ini lu install lu copy menjadi dua satunya di HP satunya itu di fastboot oke di fastboot sini lu copy lu ganti aja rename biar gampang bentar gua ganti gua rename aja biar gampang jadi TWRP aja biar cepet biar cepet pengetikannya oke abis itu open cmd ini open cmd ntar udah keluar cmd langsung adb defense ntar keluar mecat oke mecat lagi untuk memastikan apabila itu sudah tersambung dalam keadaan hidup ya abis itu adb reboot bootloader nah itu masuk ke mode fastboot kalau mau lu mecat ini yaudah mecat manual aja nanti kan HP mati total abis itu lu pencet tombol volume bawah volume bawah tambah tombol tombol apa itu ya power iya tombol power udah itu pencet terus sampai keluar fastboot mode abis itu lu ketik fastboot boot twrp titik image ini twrp ini yang tadi kita rename ganti namanya kalau lu nama lu ganti jangkrik yaudah tulis aja jangkrik titik titik image oke abis itu eh taruh dulu ya abis itu kita last ini ya last verikasinya juga taruh di HP taruh di HP taruh di HP abis itu abis itu abis itu ntar pokoknya abis pencet install twrp itu langsung masuk mode trp itu lo install ini abis itu lo install lagi trp lagi jadi lo masuk trp 2 kali pertama lo install yang atas ini kedua yang ini kalau yang kedua ini lo bingung lo pencet aja trp jangan buat ntar ada pilihannya itu pencetannya lo pencet trp udah yang lain gak usah dipindahin lagi lo geser lagi aja selesai jadi udah HP lo kepasang trp permanen nah sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih